Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya MF Nurudayi dari Faksi BKB nomor anggota A28 yang terlumat pimpinan dan para anggota Dewan. Pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Jemaah Haji Indonesia yang sudah pulang ke tanah air. Bagi yang belum pulang, kami masih ada kesempatan untuk beribadah di Tanah Suci dan mudah-mudahan pada saatnya kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul kembali dengan keluarga. Semoga semuanya menyandang predikat mabrur. Kedua, kemarin kami mendapatkan tugas menjadi tim pengawasi haji tahun 2024 dan diterjun langsung mengawasi secara langsung penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci. Selama bertugas kami mendapatkan beberapa temuan, baik secara langsung maupun keluhan dari para jemaah. Pertama, transportasi. Masih ada masalah dalam hal transportasi, yaitu penerbangan keberangkatan dan kepulangan jemaah yang mengalami keterlambatan. Para jemaah yang berangkat di kloter-kloter awal bahkan tidak bisa melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi, salah satu ibadah yang jemaah berharap bisa dilaksanakan setelah menunggu antrian selama belasan tahun. Belum lagi ada armada pesawat yang digunakan juga tampak kurang layak karena kita tahu semua terjadi masalah di beberapa armada pesawat. Kemudian, transportasi selama di Tanah Suci juga masih kurangnya ketersediaan armada untuk melayani jemaah lansia dan disabilitas. Belum lagi beberapa laporan keterlambatan penjemputan bis dari hotel menuju Arofah saat Armusna dan menuju Madinah saat kepulangan. Kedua, soal akomodasi. Masih ditemukan penginapan jemaah yang kurang memadai. Misalnya pemilihan hotel yang pelayanannya kurang bagus seperti saat keteratangan jemaah, biar hotel masih belum benar-benar siap menyediakan tempat sehingga para jemaah bertumpuk di lobby hotel. Ini kami temukan di kloter-kloter awal. Kemudian, selain itu saat Ukov di Arofah dan Mabedimina, akomodasi tenda mengalami over capacity dari jumlah kasur yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah jemaah di beberapa tenda. Belum lagi laporan adanya kerusakan beberapa fasilitas akomodasi seperti AC pendingin yang kurang berfungsi dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, konsumsi. Masih kami temukan konsumsi yang kurang layak saji. Kami mendapatkan laporan ada beberapa makanan yang sudah tidak layak tetapi tetap diberikan sehingga membuat perut jemaah bermasalah. Keempat, layan kesehatan. Kami masih mendapatkan laporan ketersediaan obat-obatan yang kurang dari beberapa jemaah. Minat masyarakat Indonesia kita tahu yang mayoritas Muslim sangat tinggi untuk menyemburkan rukun Islam kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sedangkan kita tahu penyelenggaraan ibadah haji dari negara kita sesuai undang-undang yang berlaku dilaksanakan oleh pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melayani sebaik-baiknya para jemaah haji agar ibadah mereka menjadi khusus. Penyelenggaraan ibadah haji kali ini sudah dilakukan setiap tahun dan berulang-ulang selama puluhan tahun. Namun kami masih menemukan pelayanan yang kurang maksimal. Akibatnya membawa jemaah menjadi kurang khusus ibadahnya karena terganggu hal-hal seperti di atas. Setiap tahun pula DPR melakukan pengawasan haji di Tanah Suci dan selalu mendapatkan temuan pengawasan. Namun berbagai rekomendasi temuan tim pengawasan haji tidak selalu menjadi bahan perbaikan di kemudian hari. Masalahnya selalu berulang dan dalam hal pelayanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan pelayanan lainnya. Maka kami dari beberapa anggota DPR telah mengusulkan dibentuknya panitia khusus penyelenggaraan ibadah haji. Kepada pimpinan mohon untuk disetujui dan diperintahkan untuk ditindaklanjuti di tingkat paripurna. Mengingat tinggal sedikitnya masa sidang DPR periode ini, kami siap untuk membahas di masa reses dan tidak melanggar aturan selama mendapatkan izin dari para pimpinan. Kami berharap dengan sangat agar DPR mempunyai legasi untuk kebahagiaan calon jemaah haji yang akan datang berupa perubahan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji. Kami berharap Pansus ini melahirkan rekomendasi dari evaluasi yang sempurna dan melebih mengikat untuk perubahan ekosistem di masa yang akan datang. Demikian mudah-mudahan jemaah haji kita menjadi mabrur. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati